Dan dalam pembelaannya, Baikuni menyebut bahwa dirinya menyerahkan flash disk dan eksternal hard disk kepada penyidik karena hendak membantu mengusut kasus pidana. Ia tidak pernah menyembunyikan rekaman CCTV, namun malah dijadikan tersangka dianggap merintangi penyidikan. Saya dengan niat baik dan secara sukarela meminta penyidik untuk mengambil hard disk eksternal dari istri saya, kemudian membawa hard disk tersebut untuk diperiksa oleh penyidik. Saya mengetahui jelas bahwa ada file atau data hasil backupan rekaman tersebut di dalam hard disk eksternal dan polisi akan menemukannya. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim, inilah cerita yang sebenarnya, bukan cerita yang banyak beredar, yaitu istri saya yang secara tidak sengaja menyerahkan hard disk seolah menanyakan apakah penyidik mau sekalian membawa hard disk sehingga muncul istilah tangan Tuhan istri Kompol Baikuni tiba-tiba menyerahkan hard disk. Setelah penyidik menemukan kopi yang rekaman CCTV tersebut, saya langsung dijadikan tersangka. Niat saya untuk membantu malah membuat saya menjadi tersangka dan menjadi terakwa pada persidangan hari ini. Dituntut dua tahun penjara. Dengan analisa sederhana, karena saya diasumsikan sebagai satu-satunya yang mengakses DVR dan mengkopi DVR, maka DVR tersebut rusak. Majelis Hakim yang mulia, sekali lagi saya menjadi subjek yang dikonstruksikan dengan dasar asumsi berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, kegiatan mengakses dan tindakan mengkopi tidak serta-merta mengakibatkan rusaknya DVR. Terima kasih telah menonton!